Aduh guys, alah guys, gue bingung deh mau beli apaan lagi, kira-kira yang enak apa ya, yang buat dimakan di rumah? Yang mana ini ya? Yang mana saya? Aku sih liat mereka ya, mereka biasa mencocong kita, karena aku liat mereka juga berawal memang bertempelkan gitu, karena memang mungkin sering liat FTP juga bareng, terus sekarang mereka, sekarang anggapnya menjaluk. Aku sih liatnya bagusnya, happy gitu loh, cocok lah gitu loh, ya semoga bisa saling mengisi gitu kan, mungkin kayaknya sih saling mengisi ya, tapi kayaknya sama-sama bisa mengisi hasil tangan-teman sama lain, bisa ngeliat lah dari raut wajah ini kan sama-sama happy gitu. Mungkin kalau dia dapat cewek, ataupun calon istri yang bisa bikin jalan yang mudah, anaknya simple sih, gak pengen yang kelamor, yang mewah, yang cari sensasi, viral-viralan, Randy tuh gak kayak gitu. Dia tuh orangnya apa adanya, terus dia tuh pengen dia tuh dikenal karena karyanya, bukan dari, oh dia ini pernah kacaran sama si ini, dia tuh gak suka tuh kalau dikaitkan sama hal-hal begitu. Jadi kalau soal menghayalnya bisa punya istri lah, atau pasangan nanti yang bisa support dia, yang bisa ngerti dia, dan bisa ngikutin ritmanya dia, kayak gitu. Gue itu gak mau bikin lo menderita, yang gue mau, itu Nino menceraikan lo. Aduh sakit banget, Lee. Sayang. Rendy tuh orangnya agak pemalu sih emang. Rendy tuh pemalu, tapi dia tuh juga orangnya, kalau udah mau sama sesuatu, dia pasti kejar, terutama untuk cita-cita masa depan. Jadi waktu kita tamat dari sekolah SMA di Bayangkari, Medan, kita tuh sempat duduk bareng di atas rumah gitu kan, bertiga. Aku bareng Rendy sama si Paris, teman satu lagi. Kita mau jadi apa nih ke depannya? Tapi kalau Rendy dia udah dari, Setelah SMA dia udah mutusin untuk ke Jakarta, pengen berkarir di sana, pengen nekunin dunia art, seni, dan mungkin gak kebayang juga sih bisa lama dan menekuninnya bisa jadi kayak sampai sekarang. Biarkan diriku menghempaskan langkahmu, seakan jiwa ini magi bersamamu. Kalau aku sih, karena emang dulu ketika jadi model tuh gak terlalu sering menang juga sih, jadi kayaknya emang gak cocok sih aku jadi model. Udah gitu, lebih banyak tantangannya tuh menurut aku di dunia peran sih. Jadi kayak tiap proyekan yang aku kerjain tuh menjadi satu tantangan yang baru lagi, walaupun kan karakternya beda-beda gitu, jadi kayak menurut aku tuh ya seru aja gitu. Jadi kayak mengulik-mengulik terus sampai akhirnya jadi penasaran terus sampai akhirnya wah ini seru sih syuting bisa mendalamin dunia peran gitu. Karena jujur yang bener-bener berkarir di luar Jawa dan survive sendiri itu rendi sih emang. Karena kayak aku juga ngikutin banget dia mulai dari naik angkutan sendiri, baru tahun kedua dia baru bisa punya motor, syuting tuh jauh-jauh. Pernah juga waktu di Jakarta, aku diajakin sama Randy syuting, nemenin dia berjam-jam, nunggu dalam hati kok sabar juga nih anak ya. Capek rupanya kayak kita ngeliatnya dulu kalau di TV bagus-bagusnya aja, padahal waktu produksi itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh effort, butuh kesabaran lah bisa dibilang. Jadi anaknya tuh kalau udah kerja pasti fokus, kalau Randy tuh kalau udah ada kerjaan, dan dia serius disitu, biasa dia totalitas, gak kenal jam, gak kenal waktu. Segini banyak chat gue ke Elsa, satupun gak ada yang dibahas. Ya karena emang semua kakak-kakak aku, adik-adik aku tuh emang gak ada yang merantau sama sekali, karena udah di medan semua, jadi kayak mungkin ada perasaan sedih sih ketika ditinggal sama anaknya pasti sih. Jadi kayak mungkin ngerasa itu sih, dan mungkin mereka takutnya kayak gak bisa ngontrol atau juga ketika udah di Jakarta, mungkin mereka insecure lah tuh gitu-gitu. Dan terkadang lucunya mamaku tuh kayak apa ya, misalnya kayak lagi sore-sore, bang itu ntar gimana bang maksudnya adegannya gini-gini-gini, udah lama nonton aja, penasaran, jadi penasaran. Mereka juga seneng banget sih, jadi kayak yang biasanya jarang nonton sinetron, semenjak aku masuk di Kapan Cinta tuh udah mulai tiap hari dayuri gitu.